Pemirsa sepanjang tahun 2021, Polres Sarolangun berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,1 miliar rupiah. Kerugian negara tersebut yang berhasil dikembalikan ke kas negara merupakan hasil dari audit investigasi Satreskrim Polres Sarolangun. Kerugian negara sepanjang 2021 terdapat 3 sumber berhasil dikembalikan ke kas negara. Di antaranya berkenaan dengan proyek pengerjaan jalan baru burung hantu yang berada di Kecamatan Mandiangit. Proyek tahun 2021 yang dikerjakan tanpa fisik dengan pencairan dana berkisar 60 persen. Dari hasil investigasi proyek tanpa fisik tersebut, Polres Sarolangun berhasil menindaklanjuti dan pihak rekanan mengembalikan uang kerugian negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Selain pengembalian kerugian negara yang diakibatkan proyek jalan burung hantu, Polres Sarolangun di tahun 2021 juga berhasil mengembalikan kerugian negara dari dua desa yakni Desa Sekabis Kecamatan Cerminanggedang sebesar 67,3 juta. Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan sebesar 161,6 juta. Kerugian itu bersumber dari pekerjaan fisik dan dari dana desa. Yang sudah kita kembalikan kerugian negara pada tahun 2021 adalah Rp3.100.888.949. Dari keseluruhan kerugian negara yang dilakukan oleh rekanan pekerjaan jalan fisik burung hantu dan pekerjaan fisik dua desa tersebut, Polres Sarolangun berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp3,1 miliar. Saat ini masih ada beberapa desa yang masih dalam proses lidik yang akan ditindak di awal tahun 2022.